Halo guys, welcome back to korea ramid bersama orang korea MEDO Nah, aku itu sering kali ditanyai melalui DM, melalui email, melalui komen di Youtube dan sebagainya Mungkin komen di Youtube jarang ya, tapi lebih banyak di DM sama email Apakah sebaiknya saya berpacaran sama orang korea? Atau, kak, aku lagi deket sama cowok korea enaknya pacaran gak ya? Ini jawabannya, tak kandani, rongokan baik-baik Oke, yang pertama, aku itu bukan dua orang korea, aku itu gak bisa melalui Kalian mau cerita aku deket sama cowok, bisa ngerti Masih kalian tunjukin foto, tunjukin Facebook, atau apanya Aku gak bakal ngerti orang itu baik apa Aku itu dua orang korea Kadang-kadang yang bawa kodewe aku ngomongin aduh sampai muntah ya Kadang-kadang bawa kodewe kadang aku gak pahal Apalagi orang itu Nah, jadi Yang pertama yang mau tak sampaikan, aku itu gak bisa memberi solusi Tentang semua orang korea Orang Setiap orang korea itu beda-beda Koyok si mantap kan, dan Wong, bawa kodewe kadang aku gak paham ya Yang pertama itu Yang kedua Kalau kamu pacaran dengan orang itu Dengan asas atau dasar Karena dia orang korea Aku mau beri saran untuk pikirkan satu kali lagi Sekali lagi Lek misalkan kamu memang benar-benar suka dengan orang itu Dan kebetulan dia orang korea Why not? Go for it Yuk pacaran gak masalah wong Kamu suka orangnya Tapi kalau kamu merasa Aduh orang ini biasa sih Kayak eh Rodok nakal Tapi orangnya orang korea Aku pengen nyebab pacaran orang korea Yojo Yojo Wih ngerti orang itu gak bener Tapi karena dia orang korea Terus pengen nyoba Lek itu namanya kamu Udah keliatan risiko Mau ambil risiko Nanti sakit hati tanya Kok orang korea jahat sih? Kamu ketemunya orang jahat Lek itu sih yang bisa saya sampaikan Ketiga Orang korea kok jahat-jahat sih? Aku habis ketemu cowok yang gini jahat-jahat Kamu kebetulan ketemu orang korea yang jahat Bisa aja Dulu itulah aku pernah ketemu orang Dia itu orang korea Ya orang korea sih pastinya Orang korea sih pastinya Orang korea ke Indonesia Terus Dari Jakarta Dia itu bilang gini Indonesia ini ternyata Gak seperti yang saya bayangkan Ya Aku mbaatin loh Aku mbaatin Indonesia Kayak apa Jangan mau dele ya Kok bisa ngomongin gitu Tak takun ilah Emang Mbaatinnya sampai nih Indonesia kayak apa Ya gak pake bahasa Indonesia ya Pake bahasa korea ya Maaf ya Dia bilang Tak kiranya itu dia kota Terus ada bis-bis Gini Nah kamu memang udah ngecek sebelum datang kesini Udah nyoba google gitu Dia bilang Oh udah udah gitu Nah Terus Kok bisa punya pemikiran itu Nah ini Dia ngetik Indonesia Jakarta atau apa gitu Nah Foto yang muncul itu Daerah SCBD Jadi Kan kita gak bisa menilai semua orang korea hanya berdasarkan 1-2 orang atau 10 orang yang kamu lihat Orang total populasi ini apa jumlah warga negara korea itu 50 juta tuh Jadi Jangan menilai orang korea hanya 1-2 orang yang pernah kamu temui lah Itu yang Mau aku katakan Tidak 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 Pasti ada juga yang kayak Dylan Pasti ada Tapi apa semua orang Indonesia itu kayak Dylan Ya enggak toh Lah kamu lihat drama korea Drama lagi Dramanya korea lagi Kalian ya bisa ngerti drama nih korea itu ceritanya ya mantep-mantep Kadang Sampai kita mikir kok bisa ya gak cerita kayak ngunuh itu ya Ya kan Ojo Kalo Kalian punya gambaran korea cuma dari drama Tidak 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 Jadi Kalo kamu Pacaran orang korea hanya dengan gambaran drama Pikirkan sekali lagi Aku gak bilang jangan Pikirkan sekali lagi Ya Jadi Aku bikin video ini karena banyak banget yang tanya Aku pacaran gak ya sama orang korea gini-gini Itu terserah Ujung-ujungnya itu terserah kamu Terserah kamu Kamu pacaran kamu ingin Coba ketemu orang korea kayak apa Silahkan Cuma saranku seperti itu Oke Saranku seperti itu Dan juga Kalo aku yang menjadi orang korea yang Kamu temui dengan Perasaan Perasaan Waduh ini orang korea Aku pengen nyoba pacaran ke orang korea Lek aku ya Aku tau Aku mendengar kata itu Aku bakal sakit hati ya Lek kita Kan kita ini manusia tuh Bukan Bukan makanan Bukan makanan sih Buah dicicipi gitu loh Kamu itu pacaran karena kamu suka orangnya tuh Maksud kamu pacaran Waduh Coba aku pengen nyoba Jajal loh Bojo yang mau korea Ya apa sih Kan gak gitu Kamu juga pikirkan gitu loh Perasaan orangnya itu Seperti apa Bayangkan gini Aku orang korea Mau datang ke Indonesia Ya jajal sih Jajal sih Bojo yang orang Indonesia ya Jajal Mencoba Bukan Aduh Aku jatuh cinta sama orang ini Tak jadikan pacar Beda toh Nah itu mungkin Yang mau tak sampaikan oke Aku harap gak ada salah paham Aku bukannya mau menjelekkan siapapun Wong korea Wong Indonesia Ada yang mau tak jelekkan Aku cuma mengutarakan Pendapatku Seperti ini Jadi Jangan salah paham Tapi tolong Tangkap poin pentingnya Oke Jadi itu yang mau tersampaikan Terima kasih udah nonton Sampai jumpa di video berikutnya Kalau kalian Mau jadi baloney wong korea Sampai jumpa di video berikutnya Gampang Tinggal klik subscribe Tunggu notifikasi Tonton video Oke Bye